Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia Perang yang tergabung dalam unit tugas laut Di saat radar udara dari KRI Raden Edy Marta Dinata Selaku kapal petugas jaga radar udara Mendeteksi kontak udara Yang disimulasikan sebagai kontak udara musuh Dan kontak udara tersebut bergerak cepat Mengarah ke konvoy kapal perang Maka aksi peran tempur Itu tadi atraksi pertempuran udara dan laut Saat HUD ke-72 TNI 4 tahun lalu Begitulah gambaran mengenai tugas militer Menjaga pertahanan Setiap personilnya Dari prajurit hingga perwira Mesti mendalami arti menjadi tentara Atau militer profesional Tapi belakangan berkembang diskursus Untuk menempatkan perwira tinggi TNI dan juga Polri Sebagai penjabat gubernur, bupati, dan wali kota Hingga pilkada serentak digelar tahun 2024 Munculnya diskursus tadi adalah Untuk ditundanya pilkada 2022 Pilkada 2023 ke tahun 2024 Posisi kepala daerah di 271 daerah Kosong alias lowong Ini harus diisi oleh penjabat kepala daerah Tapi, mengapa harus perwira TNI dan Polri? Penjabat kepala daerah diatur dalam pasal 201 Undang-undang pilkada tahun 2016 Ayat 9 menyebut Gubernur dapat diisi oleh jabatan pimpinan tinggi madia Adapun bupati atau wali kota Boleh diisi dengan jabatan pimpinan tinggi pertama Pasal itu tidak menyebut secara eksplisit Perwira TNI dan Polri Boleh atau tidak boleh Menjadi penjabat kepala daerah Terkait dengan penjabat yang ada wacana Untuk diisi oleh TNI Polri Jadi, sebetulnya di pasal 201 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Itu disebutkan bahwa Untuk mengisi kekosongan kepala daerah definitif Itu ditunjuk penjabat Yang berpangkat madia Untuk tingkat provinsi atau gubernur Dan penjabat tingkat pertama Untuk level kabupaten kota Nah, sebetulnya dari pasal ini Kita bisa mengasumsikan bahwa Penjabat itu adalah ASN karir Yang memiliki jabatan tadia, madia, atau pratama Nah, sebetulnya Apa menjadi tidak pas Ketika diisi oleh Apa unsur TNI dan Polri adalah Karena pertama Dari sisi pertama netralitas Penjabat ini nanti akan Menjabat dalam waktu yang cukup panjang Sampai pemilu 2024 ya Jadi, apa karena di undang-undang 10 2016 Disebutkan bahwa pilkadanya Baru akan diselenggarakan Secara serentak nasional Itu di tahun 2024 Jadi, masa jabatannya akan sangat panjang Ada yang setahun Bahkan ada yang dua tahun Nah, isu netralitas Tentu menjadi salah satu hal Yang harus dipertimbangkan Karena tadi ini menjabat sampai 2024 Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa di 2024 Bukan hanya akan ada pilkada Serentak seluruh daerah Tapi juga akan ada pilkada serentak Lima kotaknya Untuk memilih presiden DPR DPR di provinsi DPR di kabupaten kota Dan juga DPD Jadi, isu netralitas menjadi hal Yang harus menjadi Apa ya? Pertimbangan dalam Memilih Apa unsur TNI Polri Dalam Sebagai penjabat kepala daerah ini Karena TNI Polri sendiri adalah Institusi yang harus netral Tidak masuk ke dalam politik praktik Wacana penempatan Perwira TNI Polri Menjadi penjabat kepala daerah Seolah membuka Luka lama Tentang dui fungsi abri Yang telah distop Setelah Orde Baru Tumbang Tahun 98 silam Dalam demokrasi Supremasi sipil Merupakan keniscayaan Sedangkan militer Mesti kembali ke barat Menjadi militer profesional Dan polisi kembali Menjaga keamanan Karena sistem demokrasi Tak cocok dengan sistem Komando Yang berlaku di TNI dan Polri Ini berbahaya Fikiran tentang Wifungsi Dan DNA Teman-teman TNI Polri Yang beda dengan Birokrat Ada garis komando Sementara teman-teman Birokrat Selalu garis pelayanan Sehingga Ini Hati-hati Dan perlu kita kaji Mendalam Yang kedua Tentu Jika kurang Karena ini memang Sampai sekarang PKS mengusulkan Agar Ini kita Bincangkan Revisi Undang-Undang Pemilihan Pilkada Jika kurang Karena pemerintah Tidak ingin Merevisi Jika kurang Bisa Menggunakan Pejabat Yang sesuai Dengan Undang-Undang Yang ada Dalam rumpun Menko Polkam Itu jauh lebih baik Karena Pelayanan-pelayanan-pelayanan Menjadi Kunci Bagi Kepala Daerah Yang Menjabat Partai Amanat Nasional Yang belakangan Bergabung Menjadi Parpol Pendukung Pemerintah Juga menolak Diskursus Pelibatan TNI Dan Polri Terlebih Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah Lewat Twitter Ketua Umum Pan Zulkifri Hasan menegaskan, perwira TNI Polri aktif harus sudah pensiun atau mengundurkan diri. Pasal 47 Undang-Undang TNI dan Pasal 28 Undang-Undang Polri mengaturnya. Merujuk Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, mestinya perwira aktif dari dua lembaga itu seyogianya tidak ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah. Bahwa ada presiden perwira TNI dan Polri pernah menjadi penjabat kepala daerah, itu tidak harus menjadi alasan pembenar atau justifikasi. Di satu sisi, munculnya diskursus penempatan perwira TNI Polri sebagai penjabat kepala daerah merupakan imbas dari hasrat gede menggelar pemilu dan pilkada digelar serentak di tahun yang sama, 2024. Desain itu lupa menghitung begitu banyaknya kepala daerah yang jabatannya usai di tahun 2022 dan 2023. Sementara pilkadanya dibindah. Di sisi lain, ini menjelaskan kegamangan pemerintah sipil dalam mencari pemimpin dari kalangannya. Mereka lupa bahwa di masa lalu, dui fungsi abri alias fungsi abri yang melampaui tugas profesionalnya telah merusak demokrasi dan merobek-robek sistem karir dalam birokrasi. Entahlah, apakah yang mengusulkan lupa atau pura-pura lupa? Lupa, 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 lupa lagi sairnya.